Assalamualaikum, Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Alphawise A8 Pro adalah TV Box dengan OS Android 8.1 yang bisa menyolap TV biasa, bahkan TV tabung sekalipun menjadi Smart TV. Fitur utama dari TV Box ini diantaranya memiliki dual jaringan Wi-Fi 2.4 dan 5 GHz, kemudian resolusi gambar Ultra HD, serta RAM 2GB dan memori ROM 16GB. Selain itu, kita juga bisa menampilkan layar smartphone di televisi secara live. Cocok sekali buat kalian yang suka memainkan game mobile dan ingin melihat tampilannya di TV. Harga TV Box ini cukup murah karena dibanderol dengan harga hanya Rp 400 ribuan saja. Link pembelian ada di kolom deskripsi, silakan teman-teman klik untuk mengetahui harga terbaru dan spesifikasi lebih lengkapnya. Oke, kita unboxing dulu ya teman-teman. Dan sekali lagi, buat kalian yang belum subscribe di channel Syamkapuk ini, silakan untuk subscribe terlebih dahulu. Terima kasih. Ketika saya buka, di dalamnya terdapat satu unit TV Box bertuliskan Alphawase. Kemudian di bawahnya ini terdapat logo Wi-Fi 5G yang menjadi salah satu fitur unggulan dari perangkat ini. Berikutnya adapter untuk power supply dengan daya 5V, kabel koneksi HDMI, remote control, dan terakhir user manual berbahasa Inggris. Oke, kita lanjutkan ke review dan tes produk. Alphawase A8 Pro ini memiliki bobot cukup ringan, yaitu hanya 325 gram. Ukurannya persegi 9,2 x 9,2 cm, dengan ketebalan hanya 1,7 cm. Sementara untuk bahan materialnya 100% terbuat dari plastik. Berikutnya di bagian belakang terdapat input daya dan beberapa port konektor. Yang pertama, di sini ada konektor untuk adapter power supply dengan daya 5V DC. Kemudian port kabel RG45 untuk menghubungkan TV Box dengan PC komputer. Selanjutnya, koneksi ke AVI dan terakhir port HDMI untuk output ke TV. Kita lanjut lagi ke port input lainnya. Di sini terdapat port USB untuk mouse dan juga keyboard. Kemudian tombol reset, dan terakhir slot SD card untuk penyimpanan media, baik audio, video, foto, dan file lainnya. Kemudian untuk spek di dalamnya, TV Box Alphawise A8 Pro ini menggunakan CPU dan prosesor Rockchip 3229, Quad Core Cortex A7, kemudian RAM 2GB dan ROM 16GB. Sekarang kita tes untuk menyalakannya ya. Dan sebelum itu, kita masukkan beberapa tambahan alat lainnya, seperti SD card, kemudian mouse dan juga keyboard. Oh iya, buat teman-teman yang tidak ingin menambahkan kedua alat ini, tidak mengapa ya. Karena untuk mengoperasikan TV Box ini, kita juga bisa menggunakan remote control bawaannya. Kemudian sekarang hubungkan kabel HDMI untuk transfer data audio visual dari TV Box ke layar TV. Dan terakhir, kita hubungkan kabel adapter untuk menyalakannya. Oke, untuk lampu indikatornya sudah hidup. dan sekarang saya sambungkan kabel HDMI-nya ke port HDMI yang ada di TV. Oke, seperti inilah tampilan menu dari TV Box Alphawise A8 Pro ini. Cukup sederhana, di sini sudah terinstall aplikasi YouTube, Aptoid TV, menu setelan, playstore, dan lainnya. Kita lihat dulu menu setting. Di sini untuk koneksi Wafai-nya sudah saya hubungkan dengan Wafai rumah. Oke, kita scroll dan lihat untuk OS Android-nya. Dan benar saja, untuk OS Android-nya sudah menggunakan Oreo 8.1 dengan total RAM 2GB. Ini dia logo Android Oreo 8.1 yang menampilkan biskuit Oreo. Sekarang kita keluar dan lihat aplikasi sistem yang ada di TV Box ini. Ternyata hanya sedikit saja, di sini ada Aptoid TV, browser Chrome, mirroring layar HP ke TV, dan aplikasi lainnya. Di sini saya hanya menambahkan aplikasi streaming TV Indonesia untuk menonton siaran TV Indonesia secara live. Untuk contoh, sekarang saya putar salah satu channel TV. Mantul alias mantep betul. Untuk gambarnya jelas dengan resolusi tinggi dan yang pasti tidak ada buffering karena koneksi Wafai-nya sudah 5 GHz. Jadi dijamin lancar ya. Testing berikutnya, saya coba buka file manager untuk membuka file media yang ada di SD card. Oke, semua isi file bisa terbaca dengan baik. Dan ketika dites memutar video dari SD card ini, hasilnya lancar sekali. Sekarang kita tes lagi untuk menjalankan aplikasi YouTube. Dan saya gunakan remote control ini untuk mengetik di kolom pencarian. Hasilnya benar-benar mantep. Video YouTube bisa diputar dengan kualitas Full HD. Oke, lancar dan tidak ngeleng. Begitupun ketika saya tes untuk mirroring dari layar HP ke TV. Teman-teman bisa lihat, hampir tidak ada jeda sama sekali. Audio visual yang ada di HP ini berhasil ditampilkan dengan kualitas gambar yang sangat jernih. Dan buat main game, udah pasti dijamin seru pokoknya. Oke teman-teman, itu dia review singkat untuk TV box Alpha Waze A8 Pro di kesempatan kali ini. Dan buat teman-teman yang ingin membeli atau sekedar cek harga terbarunya, silahkan klik pada link yang ada di kolom deskripsi video di bawah ini. Terakhir, saya ucapkan terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan membagikan videonya di media sosial. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.